PISANG BIDADARI Oke, makasih semuanya buat teman-teman sama bapak-bapak. Di sini saya, Amira, akan mencoba menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih indikator bibit tanaman yang baik. Nah, kita ambil contoh ya, misalkan... Oke, di sini saya punya bibit nangka, pohon nangka. Jadi kalau bibit pohon yang baik itu, pertama kita melihat kalau misalkan ini kita cabut kayak gini ya, jadi dia itu masih nempel, iya akarnya itu kuat, yang pertama. Yang kedua, batangnya lurus dan kokoh. Nah, selanjutnya nih, kita bisa melihat usianya itu kisaran 4 bulan. Dan satu lagi yang terakhir, daunnya itu seger banget, iya kan, hijau-hijau gini, Nek. Kayak gitu. Nah, itu sih beberapa indikator bibit tanaman yang baik. Pak, itu kenapa tuh mukanya merah dulu sebelah Sabrina? Iya, C, 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 foto-foto, foto-foto. Iya, C. Merah loh, merah loh. Merah, Pak. Ayo, kita mulai menanam. Langsung bergegas. Menanam. Oke. Oke, Mbim. Kita langsung menuju tempat penanaman pun ya. Siap. Yuk. Baik, yuk. Oke, yuk, yuk, yuk. Gimana ini? Ayo, ayo, ayo. Iya, Pak. Beratnya aku belinya nganteng. Betul. Iya. Ini, Pak. Iya. Aduh, berat banget gajahnya. Ada. Ya, tukar. Yang ringan. Oke banget ya. Berat ya, Pak. Aduh, awas nyangkut lagi. Kita menuju tempat penanaman ya. Gimana, Pak? Oh iya, kita lewat sini lagi. Yuk, silahkan semuanya. Yuk. Ternyata udah kumpul semua. Udah siap tanam kita nih. Iya. Ini dengan jarak-jarak ideal. Kita sudah siap bibit. Sudah siap. Ternyata bapak-bapak udah dari tadi siap bibit dulu ya. Iya. Selamat ya kita. Kita jalannya lama. Bahan ya. Yuk, yuk, langsung yuk. Yuk, langsung. Yuk. Sebelum kita tanam bibitnya, dilepas dari polybagnya. Yang hitam ya kan? Betul banget. Siap. Plastiknya dibuka. Kita lepas dulu nih. Bapak capek ya? Aku bantu, boleh nggak? Aku yang canggul. Oke, nah ini juga ada pupuknya. Buat bibit pohonnya. Jadi biar lebih subur. Sabrina. Pak, pak, pak. Pak, bu. Lagi? Lagi lagi. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus, terus. Cukup. 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 Aku mau coba. Boleh. Taf, coba. Iya. Iya. Cacing! Ih! 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 Nanti disuruh pulang. Bang, geng. Nggak ada. Serius, serius. Cuma kamu aja sih. Oh my god. Kak, masih takut. Sini dong bantuin aku. Kalau ada cacingnya. Coba. Cobain dulu deh. Gak usah pake tangan deh, pake cangpul. Aku pake ini aja deh. Oke. Aku pake tangan. Aku pake tangan. Oke. Ah, tangan. Temu dulu. Cari lagi, Kak Ale. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Mana, cari lagi. Mana, mana. Ini tapi taruh dulu ini pupuknya. Oh, iya iya iya. Wow. Oke. Kok pengen ini? Ya, patah. Jadi dua. Wah. Ada banyak. Eh, banyak. Eh, banyak. Banyak. Oh, di sini, di sini. Oke. Nih, ini adalah yang ini. Jangan nih, kepala yang mana. Guys, mau coba pengen nggak? Wah. 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 Oh, iya. Wah. Kalian jahil lagi. Masih ada banyak. Kak Ale. Stop. Oh, iya. Oh, iya. Cacingnya tuh kayak gede. Terus ada tiga atau empat gitu di tangan. Bener-bener di tangan. Terus kayak di deketin gitu. Kayak kita. Aduh, udah deh. Kayak Kak Ale. Ini jahil banget sih emang. Udah, gimana nih Pak? Kalau misalkan udah selesai, kita naik lagi yuk ke atas. Kita selesaiin bareng-bareng. Oh, iya. Yuk, yuk, yuk. Balik lagi. Sampai. Sampai. Bapak-bapak, terima kasih ya sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk bantu kita semua hari ini. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak. Ternyata melalui alam itu tuh kita belajar banyak. Karena nggak cuma alam memberikan kita banyak kesempatan untuk bermain melalui rafting. Dan juga belajar dari tadi yang Amira bilang ada macam-macam bentuk tanaman. Tapi kita juga harus menjaga alam. Ya kan Pak? Kalau tahu kalau misalkan ada potensi abrasi, potensi bakal bencana ya kita juga ada tanggung jawab. Kalau lihat teman-teman gimana? Senang nggak belajarnya? Senang banget dong. Senang banget. Senang banget, dan senang banget. Senang banget, parah. Mulai kita titip pohon-pohon kita ini ke Bapak-bapak semua. Supaya bisa berbuah, bisa tinggi, lebat, dan bisa membantu semua warga di sini. Sabrina sedih nggak ninggalin Bapak yang topi ungu? Sampai ini makannya sepilih berdua ya biar romantis Oh ya kita ada sesuatu buat Bapak Ini jadi untuk Bapak-Bapak sebagai rasa tanda terima kasihnya kita dan juga sebagai kenang-kenangan ya sebelum kita pamit izin pulang Kita memberikan beberapa pinggisan ini untuk Bapak-Para pekerja yang udah benar-benar usahanya membantu kita hari ini Hebat sekali Terima kasih Satu lagi Cie 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 Hahaha Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih